Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa lagi di channel saya bagus teknik di kesempatan video kali ini saya akan membagikan cara scan resever Gardiner gold otimo ya di parabola mini di parabola mini itu parabola kecil ya teman-teman disini saya akan menjelaskan sedikit cara scan atau scan ulang resever Gardiner gold otimo ya oke langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu seperti biasa ya kita masuk menu terlebih dahulu lalu kita masuk ke daftar satelit ya teman-teman ya karena saya menggunakan parabola mini disini kita pilih Capition KU teman-teman ya dan disini yang perlu diperhatikan yaitu frekuensi LNB teman-teman ya jika kita menggunakan parabola mini disini menggunakan frekuensi LNB universal 9750-10600 ya lalu jika sudah pengaturan seperti ini kita tekan menu lagi lalu kita tekan menu lagi untuk masuk ke daftar TV teman-teman disini ada dua transponder Capition ya kita cintang saja seperti ini lalu kita tekan F4 atau biru untuk melakukan scan ya disini FTA kita pilih tidak TV atau radio kita pilih TV saja karena kita hanya membutuhkan siaran televisi teman-teman Oke langsung saja kita lakukan pencarian disini proses pencarian tidak membutuhkan waktu yang lama hanya beberapa detik saja teman-teman ya Oke berhasil teman-teman kita cek channel channel yang ada di Capition KU teman-teman ya sudah keluar teman-teman ya disini ada channel lokal-lokal seperti RCTI seperti ini sudah keluar lalu kita cek channel SCTV apakah sudah keluar teman-teman ya juga sudah teman-teman ya dan disini saya akan membagikan cara menyusun channel-channel yang ada di receiver Capition Gardener Gold Ultimo ya disini caranya yaitu kita masuk menu saja lalu kita geser ke kiri lalu kita masuk ke siaran televisi ya disitu ada keterangannya yaitu jika kita menekan angka satu yaitu keterangannya delete atau menghapus jika kita tekan angka dua yaitu move atau pindah disini kita tekan angka dua ya untuk menyusun channel-channel yang ada di receiver Capition Gold ini caranya yaitu kita pilih channel-channel yang akan kita susun seperti RCTI seperti ini lalu kita geser ke angka yang terendah nomor satu seperti ini lalu kita tekan OK tengah ya selanjutnya kita susun channel SCTV seperti ini lalu industriar caranya yaitu kita tekan OK tengah lalu kita geser ke atas lalu kita tekan OK lagi ya Nah seperti ini lokal lokal seperti ini kita susun di angka yang terendah teman-temannya Nah apabila channel-channel lokal sudah kita susun di angka satu dan selanjutnya disini yang perlu diperhatikan yaitu kita harus menyimpan program kita ya caranya yaitu kita tekan menu teman-teman disini ada pesan apakah kamu ingin menyimpan kita tekan OK ya teman-teman untuk menyimpan dan kita cek apakah susunan kita tadi berhasil teman-temannya Nah sudah berhasil teman-temannya ini hanya beberapa contoh saja teman-teman untuk teman-teman bisa sesuaikan saja channel-channel yang akan disusun di angka-angka yang terendah menurut saya untuk channel-channel lokal lebih baik diletakkan di angka yang terendah ya soalnya channel ini channel yang sering kita tonton setiap hari ya caranya seperti itu tadi teman-temannya kita tekan menu lalu kita masuk ke daftar satelit lalu kita pilih coefficient ku disini frekuensi lnb yaitu universal 9750 10600 jika sudah keluar indikator sinyal seperti ini kita masuk daftar TP kita centang kedua transponder ini lalu kita tekan F4 atau biru teman-teman sangat mudah sekali ya untuk cara scan resever Gardiner gold otimo di parabola minia teman-teman dan channel-channel disini sudah lengkap ya menunjukkan 72 channel di resever coefficient gold otimo di parabola minia teman-teman mungkin cukup sekian video cara scan resever Gardiner gold otimo di parabola minia apabila di video terdapat kekurangan dalam saya berbicara saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jangan lupa like share dan subscribe-nya teman-teman akhiri kata wabilahi taufiq walitayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh